Intro Munas 9 LDII memutuskan Kiai Haji Triswanto Santoso menjadi Ketua Umum DPP LDII untuk masa jabatan 2021 hingga 2026. Dalam pidato penutupan Munas, ia meminta agar seluruh warga LDII membantu pemerintah menanggulangi dampak COVID-19. Munas 9 LDII yang dilangsungkan pada 7 hingga 8 April 2021 memutuskan Kiai Haji Triswanto Santoso menyebat sebagai Ketua Umum. Pertanggung jawaban Triswanto Santoso diterima oleh 33 provinsi yang mewakili seluruh provinsi. Satu perwakilan provinsi tak memberikan suara adalah DPW LDII Nusa Tenggara Timur yang absen karena bencana badai dan banjir. Dalam pidato penutupan, Triswanto menginstitusikan seluruh warga LDII di seluruh Indonesia membantu pemerintah. Menurutnya, dampak COVID-19 sangat mempengaruhi target-target pembangunan. Untuk itu, ia meminta warga LDII berkontribusi nyata dalam pembangunan dengan bekerja keras dan cerdas. Maka saya berharap saudara sekalian mari kita tingkatkan kinerja kita, kita tingkatkan pengabdian kita kepada bangsa negara, lakukanlah karya sekecil apapun, dan selama itu memberikan kontribusi untuk masyarakat dan kita komunikasikan dengan baik. Karena apa sebagaimana telah disabdakan Rasulullah, Mari kita memberi manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Semoga Allah meridui kita semuanya, dan semoga Allah membimbing kita untuk terus berjuang di dalam kebenaran, berjuang di dalam membela bangsa dan negara, berjuang dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia. Chris Wanta juga meminta para pengurus LDII di semua tingkatan, menjadikan LDII sebagai organisasi penengah yang netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik apapun, serta hanya berpihak kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ia berharap, dengan 8 program kerja LDII, Indonesia bisa secepatnya melewati pandemi, dan pemerintah terus dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Alhamdulillahi jazakumul hoyroh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.